Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semua Semoga nantinya setelah kami presentasi bisa dapat dimengerti Sebelum itu kami dari kelompok harddisk yang merangkotakan 3 orang Di sini saya Afriski Aghidatun Mizan dengan name F1D021-022 Dan ada rekan saya Putu Yudis Andrian dengan name F1D021-130 Dan ada rekan saya yang terakhir ada Muhammad Rifqi Fauzan dengan name F1D021-122 Di sini kami akan menyampaikan 3 materi Yang pertama itu ada pengertian harddisk, sejarah harddisk Dan yang terakhir ada fisik, bentuk, dan macam-macam harddisk Untuk mempersingkat waktu agar lebih cepat Langsung saja ke materi yang pertama yaitu pengertian harddisk Yang akan disampaikan oleh saya sendiri Harddisk merupakan salah satu komponen utama pada komputer Fungsi harddisk yang utama adalah untuk menyimpan dan membaca data yang ada di dalam perangkat Harddisk juga komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital Dokumen, foto, musik, video, program, prevensi, aplikasi, dan sistem operasi Yang mewakili konten digital yang tersimpan di dalam harddisk Harddisk merupakan yang dapat dibagi menjadi dua ada eksternal atau internal Harddisk drive yang sering juga disebut dengan hard drive Harddisk dan HDD ini adalah perangkat penyimpanan data non-volatile Penyimpanan non-volatile berarti perangkat yang penyimpanan akan tetap mempertahankan data yang tersimpan Meskipun perangkat utama dimatikan Umumnya harddisk dipasang secara internal di sebuah perangkat komputer Komponen ini terpasang langsung ke pengontrol disk motherboard komputer Komponen harddisk ini berisi dari beberapa disk atau piringan nantinya data akan disimpan ke disk Menggunakan magnetik head yang bergerak cepat saat piringan berputar Selanjutnya untuk materi yang kedua yaitu sejarah harddisk yang akan disampaikan oleh teman kami Mohamad Ripki Fauzan kepadanya dipersilahkan Baik terima kasih Tadi sudah dijelaskan tentang perangkat harddisk oleh teman saya Frisky Hagi Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari harddisk Harddisk pertama kali diciptakan oleh IBM yaitu International Business Machine Corporation Pada tahun 1956 silam Dengan berat 500 kg dan hanya memberikan kapasitas sebesar 5 megapiksel Pada zamannya harddisk ini disewakan kepada perusahaan-perusahaan untuk jangka waktu tertentu Dengan harga sewa yang cukup mahal Yakni 5.000 USD per bulan Seiring berjalannya waktu IBM mengeluarkan produk dengan nama IBM 1311 Pada tanggal 11 Oktober 1962 Dengan kapasitas penyimpanan mencapai 2 juta karakter pada diskpack Ketebalannya mencapai 4 inci Berat 4,5 kg dan memiliki 6 disk ukuran ini Ini contoh Sebentar Balik ke slide sebelumnya Di situ ada gambar Ada harddisk pertama dan harddisk sekarang Juga kebetulan mempunyai harddisk yang ada zaman sekarang Ini contohnya Kemudian pada tahun 1973 IBM mulai memasang program Winchester Dengan piringan berputar yang dipasang secara panen Namun mengalami karena terjadi mekanisme loading yang menjadi masalah Pada tahun 1979 muncullah Winchester 8 inci Yang dipentukan pertama kali dalam dunia industri Tetapi tetap saja masih sangat berat dan harganya mahal Harganya sekitar 1000 euro per MB Perkembangannya berlanjut ketika 1980 Seagate meluncurkan harddisk 5,25 inci Pertama dengan nama ST506 Harganya berkisar 1000 dolar Tahun 1989 Western Digital membuat standar IDE Yaitu integrated electronics Untuk semua ukurannya Perkembangan yang sangat pesat dimulai pada tahun 1997 Dengan adanya GMR Yaitu giant magnet resistance Yang ditemukan oleh Peter Grant Dengan DTTA 351680 IBM dapat mengatasi kapasitas 10 GB Tahun 2001 Magstore ikut mengeluarkan harddisk Magstore VL403204-9H2 Dengan kapasitas cukup besar yaitu 20 GB Selanjutnya Seagate meluncurkan harddisk SATA Dengan kapasitas 120 GB Perkembangan terus berlanjut Hingga pada 2007 Hitachi meluncurkan dekstar 7K 1000 kapasitas Yang dimiliki 1000 GB atau sama dengan 1 TB Di sini ada contoh gambar harddisk pada tahun 1981 Dan pada tahun 2009 Perbedaannya itu Walaupun bentuknya sangat besar Tapi penyimpanannya itu cukup kecil Dibandingkan yang 2009 itu Cukup kecil bendanya Tapi penyimpanannya lumayan besar Yaitu 5 GB Oke selanjutnya Akan dijelaskan oleh fisik Bentuk dan macam-macam harddisk Bisa akan dijelaskan oleh teman kami Yaitu Piyudis Jadi bagian-bagian harddisk Ada yang pertama itu harddisk internal Yaitu perangkat harddisk yang dipasang Secara langsung di komputer atau laptop Seringkali perangkat berukuran yang besar Untuk di komputer dan lebih kecil dan tipis Jika pada laptop atau notebook Terus yang kedua Ada harddisk eksternal Perangkat harddisk yang dipasang Di luar perangkat komputer atau laptop Fungsinya sama dengan harddisk internal Namun ukurannya biasanya lebih kecil dan tipis Dan kapasitasnya dari 120 GB hingga 4 TB Dan yang ketiga ada SSD SSD adalah singkatan dari Solid State Drive Yaitu perangkat penyimpanan seperti harddisk Namun menggunakan flash memory untuk menyimpan data Ukurannya pun tidak jauh beda dengan harddisk Tetapi ada SSD yang berukuran kecil seperti flashdisk Jadi harddisk memiliki beberapa komponen pendukung Pendukung kinerja yang ada dalam komputer Yang antaranya adalah sebagai berikut Yang pertama platers Yaitu cakra magnetik Platers bisa juga disebut piring Platers ini berbentuk plat tipis Yang digunakan untuk menyimpan data komputer secara permanen Ketika membaca data piringan atau cakra melingkar ini Akan berputar Yang terdiri atas sekumpulan plat dalam harddisk Untuk menjaga data Cakram terbuat dari aluminium, kaca, atau kerami Dan memiliki permukaan magnetik sebagai penyimpan data Yang kedua ada spindle Yaitu berguna untuk menjaga platter sesuai posisi Atau jarak dan memutarnya sesuai kebutuhan Dan yang ketiga ada red right arm Bagian ini disebut dengan lengan akulator Berfungsi untuk mengontrol pergelakan head Atau kegiatan baca atau tulis diks Komponen ini juga melakukan pembacaan dan penulisan aktual Pada cakram Dengan mengubah permukaan magnetik menjadi arus listrik Yang keempat ada aktuator Aktuator atau disebut head aktuator Adalah motor kecil yang akan mengambil instruksi Dari papan sirkuit drive Hal tersebut dikerjakan untuk mengontrol pergerakan red right arm Dan mengawasi transfer data masuk dan keluar dari platter Akuator juga bertanggung jawab untuk memastikan head right atau right Tetap berada di posisi yang tepat setiap saat Yang kelima ada enclosure Komponen enclosure adalah penutup luar hard disk Yang berfungsi untuk melindungi seluruh komponen di dalamnya Agar tetap terjaga dari kerusakan Enclosure drive dapat menampung satu atau beberapa drive ke komputer host Bisa juga diantap sebagai drive eksternal Yang digunakan untuk ekspansi penyimpanan bagi laptop atau komputer desktop Terima kasih Atas Materi yang sudah disampaikan sama rekan kami Yaitu Putu Yudi Sandrian Mungkin itu saja Yang bisa kami sampaikan Tentang hard disk Apabila ada kekurangan Mohon dimaklumi atau dimaafkan Sebelum kita tutup Presentasi kita pada malam hari ini Kita pantun dulu sebentar Siang-siang pergi ke kota Jangan lupa beli alpukat Demikian presentasi kita Semoga bisa bermanfaat Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Sampai jumpa di video selanjutnya